Kalau untuk itu kami sudah bekerjasama dengan ketahanan pangan yang memang membidani stok barang. Kalau kami hanya mengontrol harga di bawah, jadi kami akan bekerjasama dengan pertanian dan ketahanan pangan beserta dengan perdagangan. Kemarin kami sudah adakan rapat bersama dengan bulog. Itu kalau akan terjadi sedemikian, kami ingin dulu untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa kalau boleh kita upayakan dulu di dalam kota lah untuk memuju dulu. Jangan kita keluar dulu, barang jangan kita lempar keluar dulu, seumpamanya barang seperti barang beras ya. Kita jangan bawa keluar daerah dulu, biar disini dulu untuk mencukupi dulu khususnya untuk daerah Mamuju. Seumpamanya di daerah Makassar atau Palu atau daerah apa saja yang pengirimannya sudah terbatas. Ini kami sudah tinjau bahwa kesetediaannya yang berada di bulog itu masih tersedia banyak. Masih tersedia banyak. Seperti beras, terigu, minyak goreng, itu kemarin kami sudah lihat sendiri, pantau sendiri, bahan kami masih cukup. Di kesempatan yang sama, Imelda membeberkan selain berkonsentrasi ketersediaan pasokan sembilan bahan pokok, dinas perdagangan juga melakukan gerak cepat mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga gas LPG 3 kg. Saya terkait dengan gas LPG, kemarin kan ada isu yang mengatakan bahwa akan mengalami kenaikan, bahkan kelangkaan. Itu saya disini meluruskan bahwa itu semua tidak benar. Karena mereka semua masyarakat mengetahui bahwa kemarin ada pemerintah mengeluarkan bahwa tidak ada akan penahanan termasuk bahan bakok, bahan pokok dengan BBM. Disitu kesalahan kami dari pemerintah tidak mencantumkan LPG. Jadi disitulah muncul mereka ketakutan mereka akan adanya kelangkaan gas LPG ini. Tapi ini akan terantisipasi sampai Ramadan? Iya, insya Allah. Terantisipasi sampai Ramadan, sampai kapanpun. Ini saya sudah berkumpul, saya sudah rapatkan dengan para agen, agen LPG di Mamuju hanya ada tiga. Saya sudah rapat di hari Senin kemarin untuk memutuskan, untuk memastikan apa benar ini berita akan mengalami kenaikan atau mengalami kelangkaan. Ini tidak benar, karena mereka semua dari tiga agen ini saya periksa dari satu agen saja, itu di satu agen ada 200 pangkalan. Kenapa bisa kita mau mengalami ke, ini ada permainan, ini ada permainan kami sudah konsul ke agen. Agen juga tidak tahu, permainannya ada di mana. Tapi kami dari pihak perdagangan memang ada tugas, jadi saya sudah berkoordinasi ke pihak Pertamina juga. Apabila saya mendapati dari agen, dari pangkalan ini, karena agen tidak tahu, agen melepas barang ke pangkalan, pangkalan yang melepas. Jadi kalau kami dari perdagangan mendapati bahwa ini pangkalan akan bermain dengan harga, tidak segan-segan kami akan cabut mereka punya izin. Saya sudah berkoordinasi dengan pihak Pertamina.